Interactive tool merupakan sebuah komponen andalan yang diberikan oleh Corel Di dalam upaya untuk memudahkan kita melakukan sebuah desain Terdapat tujuh setidaknya interactive tools yang diberikan Antara lain adalah blend tools, contour, distortion tools, interactive drop shadow tools, envelope tools, extrude tools, dan transparansi tools Yang akan kita bahas satu persatu dengan sesi-sesi yang berbeda Baiklah, saya akan mencoba untuk menerangkan kepada Anda tentang yang pertama yaitu interactive blend tools Apabila kita memiliki sebuah objek, kemudian dari objek itu kita ingin melakukan proses morphing atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain Maka akan sangat mudah Anda melakukan dengan menggunakan blend tools Dengan blend tools, Anda tidak hanya melakukan perubahan dari satu buah bentuk ke bentuk yang lain Tetapi juga dari satu komposisi warna ke warna yang lain Misalnya saya berikan warna kuning dan saya hilangkan garis tepinya Kemudian dengan blend tools, saya tarik dari satu objek ke objek yang ingin saya jadikan acuan Maka akan Anda lihat di sini ada perubahan Anda bisa melihat di propertisnya ada enam step Di mana akan Anda temukan enam proses morphing dari bentuk bunga ini menjadi bentuk poligonal Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan kemampuan dari blend tools untuk melakukan pembuatan spasi seperti ini Misalnya sebuah objek, Anda menginginkan memiliki objek Misalnya Anda memiliki objek dengan rentang jarak sekian dan sekian Dan Anda ingin menempatkan di antara objek ini, objek-objek yang lain Misalnya tiga buah objek yang tentunya jaraknya Anda tentukan sama Ini akan sangat lambat sekali dan manual sekali bila Anda melakukan secara pengukuran menggunakan ruler atau objek yang lain Anda dapat menggunakan kemampuan blend tools ini Misalnya Anda di antara ini butuh tiga lagi kotak yang sama jaraknya Maka Anda cukup dekatkan begini Kemudian sebelumnya Anda atur menjadi tiga misalnya Oke, saya undo dulu Oke, saya oke menjadi tiga Langsung jadi tiga di sini Satu, dua, tiga Ada tiga dengan jarak yang sama Antara objek yang satu dengan yang lain Apabila Anda menginginkan dari hasil blend tools tersebut Anda pisahkan Maka cukup Anda klik kanan Kemudian pada hasilnya Klik kanan Kemudian break blend group apart atau ctrl k Maka dia akan terpisah dari objek-objek dasarnya Coba yang ini Oke Dan Anda bisa melakukan ungroup pada hasil blendingan tadi Sehingga Anda mendapatkan objek benar-benar baru di sini Oke Saya hapus dulu Selain itu Di dalam pengaplikasian Interactive blend tools ini Dapat Anda gunakan apabila Anda Menginginkan sebuah Sebuah morphing Atau pengulangan Dengan membutuhkan path Misalnya Anda membuat sebuah path Atau garis Semacam gunung Misalnya di sini Oke Semacam ini Anda berhalus dengan Oops Sorry Dengan M10 Misalnya begini Mengikuti desain Anda tentunya Oke Misalnya seperti ini Anda menginginkan Bahwa Bunga ini Gambar bunga yang Anda miliki Anda kecilkan Misalnya sekian Menginginkan Ada Ada sejumlah bunga Yang tersusun mengikuti garis atau path yang Anda buat Bagaimana caranya Bila Anda lakukan secara manual Tentu akan memuatkan waktu yang cukup lama Dan hasilnya tidak akan presisi Maka di sini kekuatan dari interactive blend tools Anda klik saja Kemudian Anda Dekatkan ke arah kembang Yang Anda tuju Maka Anda sudah mendapatkan dengan sebuah pengulangan 6 kali Dari sini Anda bisa melakukan Perubahan Clockwise blend berdasarkan warnanya Yang tadi Seperti ini misalnya Maka Anda akan dapatkan Perubahan Berdasarkan perubahan warna Lalu apabila Anda menginginkan Agar Perubahan ini mengikuti dari pola garis Maka Anda cukup Saya coba Saya geser dulu Toolbar nya sehingga Anda terlihat di sini Nah Anda tinggal memilih path properties nya Klik new path Kemudian Anda pilih Mana yang jadikan path acuannya Maka ketika Anda klik di sini Maka dia akan langsung Mengikuti dari Alur Alur path yang Anda buat sebelumnya Dan Anda dapat menghilangkan Garis ini Path nya Anda Ambil garisnya Anda geser Ups Saya ambil di sini Kemudian saya Pilih dulu Saya kemudian Break blend apart Oke dari sini saya bisa membuang Garisnya Dan saya mendapatkan sebuah Bentuk yang manis Mengikuti contour Atau mungkin itu tipet yang sudah saya buat sebelumnya Dan banyak lagi yang dapat Anda lakukan Dengan menggunakan Interactive blend tools Terima kasih